Ini aksi Jack Angel yang memaniskan suasana stadion. Persija Jakarta baru saja mempermalukan wakil Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, di penyisihan grup H-Piala AFC 2018. 18. Bermain di depan ribuan Bejak Mania, Persija menang meyakinkan dengan skor telak 4-0. Catatan tersebut membuat Persija belum terkalahkan ketika bermain di markasnya sendiri dalam ajang Piala AFC 2018. Dari tiga pertandingan yang dijalani, Persija selalu mencuri kemenangan. Kuatrik Marko Simic Marko Simic berhasil keluar sebagai bintang Persija pada laga yang berlangsung malam tadi. Pasalnya, penyerang asal Croatia tersebut berhasil mencatatkan kuatrik pertamanya bersama Persija. Tak hanya untuk Persija, Torhan ini nyatanya yang pertama di ajang Piala AFC 2018. Simic menjadi pemain pertama yang berhasil mencatatkan 4 gol dalam satu pertandingan sepanjang gelaran Piala AFC 2018. Semakin dekat lolos grup. Kemenangan ini pun membuat Persija berhak memuncaki klasemen grup H dengan perolahan 10 poin. Dengan begitu, Macan Kemayoran semakin dekat untuk lolos ke babak 16 besar Piala AFC 2018. Persija sendiri mendapatkan perlawanan senit dari Song Lam Nguyen untuk memperebutkan puncak klasemen grup H. Namun, Persija unggul selisih gol dari Song Lam Nguyen yang sama-sama mengoleksi 10 poin. Aksi The Jack Angel Kemenangan telak tersebut tentunya tak terlepas dari dukungan luar biasa yang diberikan pendukung setiap Persija, The Jack Menia. Bagaimana tidak, mereka yang memenuhi tribun Stadion Gelora Bung Karno, GBK, tak hentinya bernyanyi sepanjang pertandingan. Tak kalah dengan The Jack Mania, Jack Angel juga turut memberikan kontribusinya dalam pertandingan ini. Beberapa perempuan pendukung Persija itu turut memaniskan sisi tribun GBK. Pasalnya, sebagian dari Jack Angel memegang balon warna-warni sambil menyanyikan lagu penyemangat untuk tim kesayangannya. Aksi ini pun terbilang cukup jarang terjadi di tribun Stadion.